Halo halo balik lagi di channel Krishna Adityo masih hujan teman-teman dan kita bakal bahas masih juga tentang broken cord ya yang video kemarin ini lanjutannya kita coba bahas lebih detail lagi dan kayaknya ada back sound alami teman-teman nanti back sound hujan jadi mohon maaf ya kalau berisik hujan di videonya simak terus baiklah teman-teman ini lagi hujan ya semoga suaranya terdengar kita masih bahas tentang broken cord juga seperti yang kemarin oke kita lanjut bahas ketukannya teman-teman 4 per 4 3 per 4 itu kayak gimana di setiap ketukan pertama itu adalah note yang dipencet itu note yang paling kiri ya touch yang paling kiri sebagai penentu itu ketukan pertama contoh broken cord misalnya kita pakai yang kayak gini nah misalnya kita pakai kayak gitu kita hitung 1 2 3 4 1 2 3 4 1 nah setiap ketukan pertama nada yang paling kiri itu yang kita pencet ya contoh lagi 1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 nah mi ini adalah menjadi nada yang paling kiri karena tidak ada yang lebih kiri lagi dari mi tidak mencet do tidak mencet la dan macam-macam ya tidak ini tidak la ini jadi kayak gitu so ngitungnya sebenarnya gampang mau ketukan ketukan ke 3 ke 4 nanti dia bakal mencet nada yang paling kiri juga boleh tapi ketukan pertama ini yang menjadi poros menjadi tumpuan kita teman-teman begitu juga 3 per 4 teman-teman 1 2 3 1 2 3 1 nah 1 itu jatuhnya disini ya misal 1 2 3 3 1 2 3 1 nah itu kayak gitu itu broken chord dan broken chord ini bisa berbagai macam pola berbagai macam model teman-teman ya bisa kayak gitu bisa juga kayak gitu bebas terserah ya ketukan 3 per 4 ketukan 4 per 4 kemudian bagaimana pengaplikasiannya yang ada di tangan kanan oke tangan kanan ini lebih kepada filler variasi melodi kayak gitu misal nah misal kayak gitu jadi dia pembantu pengiring teman-teman ya habis melodi diiringi nah itu kayak gitu entah itu bisa disebut filler juga boleh pembantu pengiring juga boleh oke kemudian ketika kita memasuki apa namanya mempelajari broken chord ini nah ada beberapa hal yang perlu diketahui saat kita memainkan memainkan yang pertama dinamikanya itu harus sama semua jadi tidak ada satu note dia yang lebih keras kayak gitu enggak nah enggak juga kayak gitu ya jadi semuanya harus balance kalau kita bermain piano piano artinya halus gitu ya atau kita bermain meso forte agak keras nah itu juga juga harus sama semuanya di setiap nadanya gitu teman-teman oke sekarang kita langsung praktek ke lagu aja kita pakai lagunya baby romeo teman-teman yang bunga terakhir ya nah sebelum kita memulai lagu pastikan dulu kita memainkannya dengan halus karena bermain lagu kita tidak juga bermain pola broken chord yang full seperti ini kadang kita hanya memainkan pola sedikit-sedikit kayak gitu doang nah oke contoh langsung referen aja nah pas referen pindah pola kayak gini nah polanya pindah jadi agak lebih rame yang pertama cuman pas referen dia polanya berubah nah itu kayak gitu kemudian kapan perpindahannya perpindahannya itu kayak gimana contoh ini kan chordnya adalah kita pakai referennya aja satu kemudian dua tiga mayor enam kalau kita main di do sama dengan c ya c mayor d minor e mayor kemudian a minor kita coba pastikan ketukan pertama itu jatuh di nada yang paling kiri dia boleh nada awalan dari chordnya atau balikan dari chordnya contoh itu kayak gitu chord dua nah yang kedua pas perpindahan chord lagi nah saya pakai balikan nah kayak gitu jadi sama jadi sama seperti kita perpindahan chord pada umumnya nah sama aja tapi ini diawali hanya dengan satu nada dan dilanjutkan nada-nada lain satu nada nah itu kayak gitu satu nadanya kemudian dilanjutin broken chordnya dua perpindahan oke kayak gitu ya sekarang kita ulas satu per satu ketika masuk ke chord yang pertama tadi apakah harus menggunakan ini terus enggak juga kita bisa menggunakan nada-nada diluar itu tapi hanya satu kali contoh ya chord satu kan chord C dia nah ini chord satu nah chord satu itu ada Do, Mi, Sol kan gitu kan kita bisa pakai Re disini kita bisa kasih La disini contoh tuh kayak gitu kita bisa pakai Re nah itu kayak gitu ya kemudian bagaimana kita menentukan fillernya saat kita bermain pakai tangan kanan ya tadi udah ya tangan kiri ya broken chord yang tangan kiri ya menggunakan tangan kanan itu kayak gimana oke broken chord itu kan bisa lagi kita coba kita coba pakai nah itu broken chord apa aja yang dipencet nah misal kita disini pakai chord 5 menuju chord 1 chord 5 apa aja chord 5 ada Sol Si dan Re kalau disini chord G GBD bisa juga dengan chord 5 ditambah nada ke 7 atau chord G7 atau 5 7 5 dominan nah artinya nada yang dipencet di tangan kanan ini seputar ini dibolak-balik aja nih kayak gini nih itu kayak gitu simple kan gampang kan nah kita bisa nambahin 1 nada atau 2 nada disitu tapi gak boleh sering-sering misalnya kita tambahin nada lah ya kita tambahin nada lah ya dari 5 ke 1 tuh nah itu kayak gitu penambahan nada-nada di luar chord tadi di luar nada-nada ini boleh tapi tidak over karena kita harus sinkron antara tangan kanan dan tangan kiri chordnya harus harmonis intinya ya seperti itu kemudian tips berikutnya kalau misal nabrak antara tangan kanan dan tangan kiri misal nah ini kan nabrak kita bisa mengambil langkah seperti ini mainkan melodinya dengan tangan kiri macam-macam macam-macam ya broken chord broken chord broken chord cuman begini ini juga udah broken chord tergantung bagaimana penempatannya bagusnya kayak gimana tastenya kayak gimana teman-teman tidak usah memperhatikan istilahnya ada broken 9 broken 10 apapun itu perhatikan bunyinya warna suaranya dan praktekkan karena namanya itu tidak mempengaruhi teman-teman ya oke gitu dulu teman-teman semoga bisa berguna bisa buat latihan di rumah kita ketemu di kesempatan berikutnya mohon maaf kalau ada salah ada kekurangan dan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman saya mohon maaf yang baru datang ke channel ini jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk update-an terbaru dari channel ini ketemu di video berikutnya sehat selalu bye